oke sobat bonsai bertemu lagi dengan saya di hadapan saya ini ada bonsai hokianti ini dulu lama sekali saya sudah pernah membuat video waktu awal-awal mempunyai bahan ini sekarang kondisinya seperti ini bukel mantap sekali ini sudah mulai saya finishing nanti tunggu cuaca yang cocok nanti kita pindahkan di pot yang ceper siap dibawa kontes atau ditaruh di depan rumah untuk dinikmati keindahannya seperti ini kita lihat dari dekat ini akar tatang utama ini tidak gabungan ini asli batang utama ini langsung naik ke cabang pertama ini prosesnya main cutting dulur pengelosan potong pengelosan potong seperti ini sudah mulai timbul karakter tua di anak ranting anak ranting dan ini pr-nya ini dulur ini nanti sebagai finishing cabang pertama dan itu bag seperti itu ini cabang kedua ini itu cabang ketiga ini mahkotanya seperti ini nanti press disini ini tinggi pohon kira-kira 30-35 cm pokoknya mantap ini ini saya tanam menggunakan double pot ini di bawahnya sudah ada pot yang saya ground sekalian dengan potnya ini tujuannya nanti jika pengambilan atau pengangkatan dari lahan ini kita untuk membedakan di pot yang lebih ceper itu agak mudah media ini menggunakan tanah biasa tanah hitam biasa ini dengan pupuknya cukup ringan pupuk hindil kambing atau kotoran hewan kotoran kambing itu kita gunakan pupuk seperti itu dan perlu teman-teman ketahui jika teman-teman mempunyai bonsai hokianti ini hokianti ini agak beda dari bonsai-bonsai yang lain untuk proses perawatannya ini cukup mudah dan untuk proses pemangkasan atau perawatan cabang ranting teman-teman alangkah baiknya saya sarankan jika memotong daun menggunakan gunting dan pemotongan pun ini seperti ini pemotongan pun ini kan ada nah ini kan ada satu kelompok daun ciri ini ciri khusus tersendiri ini satu kelompok daun teman-teman usahakan potong di atas ini gumpalan kelompok daun ini tujuannya agar apa agar tidak terjadi stress pada pohon jika teman-teman mempunyai skill atau pengalaman yang lebih oke lah monggo silahkan tapi alangkah baiknya saran saya seperti itu tadi nanti langsung dua hari kemudian atau tiga hari langsung tumbuh seperti ini tumbuh anak tunas lagi langsung dan perlu diketahui karakter hoki anti ini dominan mendol-bendol di atas atau di pucuk-pucuknya karena satu kali potong potong anak ranting nanti akan tumbuh dua atau tiga anak tunas di ujung ini karakter cirika sokyanti mikro seperti ini ini perawatan saya seperti tadi jika melakukan proses pruning saya gunakan gunting dan saya tidak memotong atau menghabiskan dari daun daun tersebut pengalaman saya beberapa kali bahkan berkali-kali jika saya proses pruningnya agak arogan agak tidak punya aturan nanti alhasil pruning itu akan mengering 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 dan akhirnya terjadi dimati jangan teman-teman proses pruning langsung menggunakan tangan kita urut seperti ini jangan ya teman-teman jangan seperti ini itu sangat bahaya bahayanya dimana nanti anak tunas yang ada di batang ini itu hilang calon anak tunas itu hilang bahkan dia mengalami luka pada pohon ini pada anak ranting atau tunas ini luka kita lihat dari atas seperti ini cukup rapat ini kita tunggu ini kemarin saya press kita tunggu anak tunas semoga ini tumbuhan atau tunas kalau tidak nanti kita arahkan yang bagian belakang ini maju ke depan sedikit dan ini yang cabang kedua ini nanti kita arahkan ke belakang oke dulur itu pengalaman saya merawat rogi anti kru ini yang jenis bunga dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe nya agar tidak tertinggal video video saya oke terima kasih